Berengsek. Lei Qian, yang berada di sisi berlawanan, memiliki ekspresi jelek. Awalnya dia mengira dia memiliki keuntungan besar, tetapi lawannya telah menyusulnya. Tapi kenapa, dia tidak percaya tombak lawannya bisa menghalangi Lei Huan miliknya. Lei Huan-nya memiliki latar belakang yang hebat. Namun pertempuran berikutnya membuatnya putus asa. Tombak itu terlalu mengerikan, seolah-olah bisa menembus dan menghancurkan segalanya. Setelah 30 gerakan, tombak itu menembusnya dan separuh tubuhnya hancur. Setelah 50 gerakan, dia terpotong menjadi dua oleh pedang, yang membuatnya ketakutan. Setelah 70 gerakan, jantungnya tertusuk oleh cincin petirnya sendiri, dan dia hampir mati. Dia tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Metode lawannya terlalu aneh. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah Anda masih punya kartu truf? Kalau tidak, kamu bisa pergi dan mati sekarang. Niat membunuh Lin Suan muncul, mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka akhir ceritanya akan seperti ini. Orang-orang dari kota Dewa Petir mengepalkan tangan mereka. Kita tidak akan kalah. Lei Kian masih punya kartu truf. Ya, teknik rahasia kota suci guntur kita, kultifasi Lei Kian sangat mengerikan. Tunggu saja. Saat waktunya tiba, kalian semua akan mati. Tubuh Lei Kian hancur dan sembuh dengan cepat. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Dia menggertakkan giginya. Nak, untuk bisa memaksaku melakukan hal ini, aku harus mengakui bahwa kau telah melampaui ekspektasiku. Tapi sayang sekali aku masih punya teknik rahasia yang tidak bisa kau tolak sama sekali. Bisa mati di bawah teknik rahasia kota suci petir milikku, kau boleh berbangga diri. Teknik rahasia kota Dewa Petir Lei Kian ini, apakah dia akan menggunakan kartu truf terakhirnya? Semua orang berteriak. Teknik rahasia kota suci petir hanya dimiliki oleh kota suci petir. Orang lain tidak dapat mengolahnya sama sekali, dan teknik rahasia ini sangat mengerikan. Aku jadi penasaran, apa sih teknik rahasia kota Dewa Petir itu? Semua orang membelalakkan matanya. Teknik rahasia kota Dewa Petir Lin Suan menyipitkan matanya. Apakah dia akhirnya bisa melihatnya? Sejujurnya, dia sudah menantikannya sejak lama karena dia tahu bahwa setiap kota suci guntur memiliki teknik rahasianya sendiri. Misalnya, Wu Suang Cheng mereka memiliki teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang 1 hingga 10 kali lipat. Sekali diaktifkan, bahayanya tidak akan ada habisnya. Dia juga ingin tahu teknik rahasia apa yang dimiliki kota Dewa Petir. Jika kau punya teknik rahasia, gunakan saja. Biarkan aku melihat apakah kau sekuat yang kau katakan. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Anda akan melihat. Lei Kian terus membentuk segel tangan. Kilatan petir melesat keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Setiap kali berputar, kekuatannya bertambah kuat. Dia berputar sebanyak 3 kali, dan pada akhirnya, kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Apa ini? Banyak orang terkejut. Aura petir ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini metode rahasia kota Dewa Petir? Itu adalah Guntur Ilahi Sembilan Revolusi. Dia benar-benar telah mencapai revolusi ketiga. Orang-orang di kota seribu iblis berteriak. Mereka tahu tentang teknik rahasia kota Dewa Petir. Ketika yang lain mendengar ini, mereka berseru kaget. Sembilan Revolusi Guntur Ilahi. Ini adalah teknik rahasia yang sangat mengerikan. Setiap kali berputar, kekuatannya akan meningkat sedikit demi sedikit. Dikatakan bahwa setelah transformasi Guntur Sembilan Revolusi, seseorang akan mampu membunuh para ahli yang jauh lebih kuat dari mereka. Sekarang Lei Kian mampu melalui tiga transformasi, itu sudah sangat menantang surga. Semua orang terkejut ketika mereka merasakan aura petir yang terpancar dari pihak lain. Lin Suan juga mengerutkan kening, terkejut dalam hatinya. Ini adalah teknik rahasia Dewa Petir Jingga, Sembilan Revolusi Guntur Ilahi. Dia memang merasakan ancaman. Layak disebut kota suci, ia memang memiliki keunikan tersendiri. Penasaran siapa yang paling berkuasa di antara generasi muda? Lin Suan memikirkan fisik roh petir. Lawan masa depannya pastilah pihak lain. Penasaran sampai sejauh mana pihak lain bisa memolah Sembilan Revolusi Guntur Ilahi. Nak, pergilah ke neraka untukku. Seluruh tubuh Lei Kian mekar. Cahaya Ilahi Petir, membawa aura yang tak tertandingi, menyerbu ke depan. Tidak bagus, Lin Wu di dalam bahaya. Benar saja, bahkan jika dia memiliki dua senjata suci agung, dia mungkin tidak dapat menghalangi teknik rahasia tersebut. Lin Wu di ini juga merupakan kebanggaan surgawi kota tanpa tanding. Apakah dia mengolah teknik rahasia tanpa tanding? Seharusnya tidak, kan? Konon katanya dia baru saja bergabung dengan Peerless City belum lama ini dan pergi ke Finstar. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk berkultivasi. Sudah berakhir, Lin Wu diceroboh. Jika dia bisa berkultivasi di kota suci untuk sementara waktu, setidaknya dia akan mengolah teknik rahasia tanpa tanding. Maka kali ini, dia akan mampu bersaing. Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara melawan. Lawan saja, dia pasti akan mati. Ada yang khawatir, ada pula yang mencibir. Orang-orang di kota Dewa Petir tertawa sinis. Pihak lain pasti akan mati, mereka penuh percaya diri. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin yang menusuk, fisiknya sangat kuat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang ke depan. Apakah orang lain mengira bahwa dia tidak memiliki teknik rahasia Peerless? Bagaimana mungkin? Namun, dia tidak langsung menggunakannya. Karena dia ingin merasakan kekuatan sembilan revolusi guntur ilahi, untuk melihat seberapa kuatnya. Ya Tuhan, Lin Wu disudah gila. Dia ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung, bukankah seharusnya dia melarikan diri? Bodoh, apakah dia ingin bertarung sampai mati? Anak ini benar-benar berani. Bahkan naga merah menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka Lin Xuan begitu berani. Gao Yue dan yang lainnya berseru lagi dan lagi. Bahkan orang-orang misterius itu mengerutkan kening. Tidak mungkin, kalau anak ini mati, pasti akan merepotkan. Semut bodoh, pergilah ke neraka untukku. Lei kian melihat pihak lain tidak menghindar dan malah menyerbu. Hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Kali ini, dia menggunakan teknik rahasia, Divine Thunder. Bagaimana pihak lain bisa menolaknya? Ledakan. Suara bumi berguncang bergema. Aura kekerasan menghancurkan segalanya. Seluruh arena tertutupi oleh lautan petir. Arena kuno itu berguncang tanpa henti, seolah-olah akan hancur. Seseorang dapat membayangkan kekuatan sembilan revolusi guntur ilahi. Di tengah-tengah petir yang tak henti-hentinya, sesosok manusia terbang keluar. Itu Lin Woody. Semua orang berteriak. Orang-orang di kota Dewa Petir mendengus. Itu pasti pihak lain. Kali ini, pihak lain pasti akan mati, kan? Pihak lainnya tidak mati. Bagaimana mungkin? Orang-orang di kota Dewa Petir tercengang, mata mereka terbelalak. Yang lain juga melihat ke arah mereka. Benar saja, mereka melihat Lin Suan terluka. Dia memuntahkan darah dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak mati. Dari segi fisik, dia terlalu kuat. Dia bahkan bisa menahan sembilan revolusi guntur ilahi tanpa mati. Semua orang terkejut. Apa gunanya? Dia hanya binatang buas yang terperangkap. Dia pasti akan mati dalam tiga gerakan. Kata penduduk kota Dewa Petir. Yang lainnya juga khawatir. Benar sekali. Alasannya adalah karena mereka tahu bahwa Lin Suan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Lin Suan mundur dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya berkedip. Meskipun dia terluka, lukanya tidak serius. Dalam pukulan ini, dia merasakan kekuatan mengerikan dari pihak lawan. Itu memang kuat. Dia bergegas keluar lagi. Bang-bang-bang. Suara guntur terus bergema di antara langit dan bumi. Setelah beberapa gerakan, Lin Suan mundur lagi. Tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan beberapa tempat hangus hitam. Namun, matanya lebih cerah. Sialan, bagaimana mungkin dia belum mati. Semua orang tercengang. Orang-orang di kota Dewa Petir juga tampak seperti melihat hantu. Sembilan revolusi guntur ilahi adalah teknik rahasia mereka. Mereka tahu betapa kuatnya teknik itu. Menurut mereka, pihak lain bahkan mungkin tidak dapat menahan satu gerakan pun. Tetapi sekarang, pihak lainnya benar-benar menahan lima gerakan dan masih hidup. Itu sungguh luar biasa. Wajah Lei Kian bahkan lebih dingin. Bagaimana mungkin? Apakah fisik anak ini begitu kuat? Nak, semuanya sudah berakhir. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Lei Kian mengangkat telapak tangannya, dan tiga revolusi guntur ilahi terus mengembun di tangannya. 3812 Tiga revolusi guntur ilahi melingkari jarinya, dikelilingi oleh hantu petir yang menakutkan. Tiga jari penghancur langit guntur. Itu adalah kekuatan supranatural yang menakutkan. Konon katanya, benda itu bisa menghancurkan langit hanya dengan satu jari. Kekuatannya tak terbayangkan. Pada saat ini, itu ditampilkan oleh Lei Kian, menyebabkan kekosongan runtuh. Lin Suan terbungkus dalam kekuatan yang dahsyat. Kali ini, ini benar-benar gerakan mematikan. Semuanya seharusnya sudah berakhir sekarang. Mata beberapa orang besar berbinar. Sebuah langkah mematikan. Baiklah, kalau begitu, mari kita akhiri saja. Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh. Dia sudah merasakan teknik rahasia dewa petir milik lawannya. Jadi tidak ada gunanya menahan diri sekarang. Berdengung. Dia menghentakkan kakinya dan berlari dengan kecepatan tinggi. Tinjunya menari-nari, dan teknik rahasia yang tak tertandingi di dalam tubuhnya terus-menerus diaktifkan olehnya. Tidak mungkin, Lin Woody masih ingin menghadapinya secara langsung. Apa yang sedang dipikirkannya? Orang-orang di sekitar menjadi gila. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Langit dan bumi terkoyak. Seluruh cincin hampir terbalik. Aura kekerasan menyebar ke segala arah. Mundur cepat. Para penonton terus mundur. Sungguh mengerikan. Orang-orang di kota suci petir mencibir. Lin Woody seharusnya sudah mati sekarang, kan? Setan utara, naga merah, dan yang lainnya sangat gugup. Beberapa mata orang penting memancarkan cahaya dingin. Mereka ingin memecah kekacauan dan melihat situasi dengan jelas. Akhirnya kabut itu berangsur-angsur menghilang dan dua sosok berdiri di atas ring. Unggung mereka saling berhadapan. Jelas, keduanya telah berpisah. Siapakah yang suci dan siapakah yang pecundang? Dua angka, Lin Woody tidak diledakkan menjadi kabut berdarah. Banyak orang berseru. Orang-orang di Thunder Saint City mengerutkan kening. Mereka punya firasat buruk. Bagaimana mungkin, dengan kekuatan yang begitu dahsyat, lawan pasti akan hancur berkeping-keping. Paling buruk, dia akan hancur berkeping-keping. Bagaimana lawannya bisa tetap utuh? Mungkin jiwanya telah hancur. Mungkin pula tubuhnya masih utuh, tetapi vitalitasnya telah hancur. Orang-orang ini hanya menebak. Pada saat itu, sebuah sosok jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Siapa itu? Mereka memperhatikan dengan saksama. Saat berikutnya, mereka berteriak. Lei Tian. Lei Tian telah jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya kalau aku akan kalah darimu. Lei Tian jatuh ke tanah dan muntah darah. Matanya perlahan-lahan menjadi tidak fokus dan kehilangan kilaunya. Dia telah menggunakan skill pamungkas terkuatnya pada serangan sebelumnya. Awalnya, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh lawannya. Namun, siapa yang mengira bahwa kekuatan lawannya tiba-tiba meningkat dalam sekejap? Kekuatan itu membuatnya mengira bahwa yang dihadapinya adalah Little Shane. Dengan satu serangan, dia terbunuh. Sekarang, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Bisa tiba-tiba meletus dengan kekuatan beberapa kali lipat. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang tak tertandingi. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa mempelajarinya? Pihak lain baru saja memasuki kota suci. Bukankah dia pergi ke planet iblis? Di mana dia akan menemukan waktu untuk berkultivasi? Sial, dia terlalu ceroboh. Dia telah ditipu. Pihak lain mengetahui teknik rahasia yang tak tertandingi. Dia ingin menyebarkan berita itu, tetapi dia tidak bisa lagi melakukannya. Jiwanya berangsur-angsur padam dan akhirnya dia meninggal. Di sisi lain, Lin Xuan berkata dengan dingin sambil berbalik dan melihat mayat itu. Kekuatanmu tidak buruk, tapi hanya itu saja. Ini adalah evaluasinya terhadap Lei Kian. Semua orang menjadi gila. Lin Woody adalah orang suci kecil. Dalam menghadapi jurus pamungkas yang demikian kuat, ia justru mampu membalikkan keadaan Little Saint. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat. Mustahil. Orang-orang di kota Dewa Petir memang sudah gila. Kejeniusan mereka sudah mati, dan dia meninggal setelah menjalankan teknik rahasia Dewa Petir milik Little Saint. Sungguh tidak bisa dipercaya. Anak sialan, apa yang kau gunakan? Cara tercela macam apa yang telah kau gunakan? Mereka menyerbu dan meraung dengan gila. Bahkan orang suci kecil dari kota Dewa Petir pun geram. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sebelumnya, dia mengizinkan pertempuran itu karena dia sangat mengagumi Lei Kian. Namun sekarang, Lei Kian sudah meninggal. Bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Dia harus membunuh anak ini. Senjata yang kau gunakan adalah senjata iblis. Aku curiga kau ada hubungannya dengan ras iblis. Sekarang, aku akan membawamu kembali untuk menyelidiki. Orang suci kecil semacam itu memancarkan aura tak tertandingi yang menutup sebagian dunia. Semua orang ketakutan. Apakah Little Saint akan bertindak? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh berjalan keluar dari kejauhan dan berkata dengan senyum manis. Kau benar. Aku tidak suka mendengar ini. Apa yang salah dengan orang-orang ras iblis? Apakah kita, manusia ras iblis, begitu tidak diterima? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita yang sangat menggoda berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian yang sangat minim, membuat orang-orang merasa tergoda. Namun, aura di tubuhnya membuat rambut mereka berdiri tegak. Sungguh ki iblis yang kuat. Dia dari istana iblis. Si kecil suci dari kota Dewa Petir juga mengerutkan kening. Si iblis, apakah kau mencoba mencampuri urusan kami? Orang-orang di kota Dewa Petir juga tampak tidak bersahabat. Iblis wanita itu berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Saya hanya ingin bertanya, apa yang salah dengan ras iblis? Mengapa ras iblis tidak bisa muncul di ribuan dunia di era abadi? Sebaiknya kau jelaskan. Kalau tidak, jangan salahkan istana iblis karena bersikap tidak sopan. Sial, mengapa istana iblis menyerang kota Dewa Petir kali ini? Tetapi apa yang mereka katakan tadi terlalu berlebihan? Mereka membenci istana iblis. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Orang suci kecil dari kota Dewa Petir juga tampak nguram. Dia hanya mengarang alasan. Dia tidak menyangka orang-orang istana iblis ada di sini. Terlebih lagi, dia adalah jenius teratas dari istana iblis, sang iblis wanita. Dia berkata, apa yang saya katakan tadi tidak sepenuhnya benar. Saya menariknya kembali. Namun, anak ini benar-benar mencurigakan. Terlebih lagi, dia telah membunuh begitu banyak ahli di kota Dewa Petirku. Aku ingin membawanya kembali untuk diadili. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kata iblis wanita itu sambil tersenyum. Bukankah ini dilakukan setelah kedua belah pihak menyetujuinya? Bukankah kalian sudah bersiap untuk hal terburuk sebelum pertempuran? Mengapa orang jenius dibunuh sekarang? Aku tidak tahan lagi. Kalau begitu saya tanya, kalau yang meninggal itu Lin Woody, apa yang akan anda lakukan? Apakah anda akan menghukum orang-orang anda sendiri? Para pengikut itu mengangguk satu demi satu. Benar sekali, Thunder God City jelas-jelas bertindak tanpa malu. Apakah dia ingin menindas orang lain? Apa maksudmu? Apakah istana iblis benar-benar ingin melawan kota Dewa Petir kita? Wajah si Santa kecil menjadi gelap, menatap iblis wanita itu. Lin Sia juga melihat ke arah pihak lain. Dia tidak tahu mengapa pihak lain membantunya, tetapi dia tetap mengangguk dengan ramah. Saat berikutnya, dia berjalan keluar, menatap orang suci kecil dari kota Dewa Petir, dan berkata dengan dingin. Apa, kau ingin melawanku? Bukankah sebelumnya kita katakan bahwa kita akan berjuang sampai mati? Dia ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Apa salahnya? Lagipula, orang-orang kota Dewa Petirlah yang terus-menerus memprovokasi saya. Adalah hal yang wajar jika generasi muda tewas dan terluka dalam pertempuran. Apakah seorang lelaki tua ingin melawan saya? Sekalipun kau ingin melawan aku, aku tidak takut padamu. Ayo! Lin Suan menghentakkan kakinya, auranya meledak, dan pedangki yang mengerikan menyapu sembilan langit. Pertarungan satu lawan satu atau kelompok. Apakah kalian ingin melawanku bersama-sama? Aku akan mengambil kalian semua. Aura yang mendominasi muncul dari tubuhnya. Menghadapi Little Sein yang kuat dan banyak ahli, dia masih tidak takut. 3813 Semua orang gempar, Lin Suan ini terlalu kuat. Orang-orang dari kota Dewa Petir begitu marah hingga mereka ingin muntah darah. Bocah sialan, kau mencari kematian. Benar sekali, aku sedang mencari kematian. Datang dan bunuh aku, Lin Suan menatap orang-orang ini. Siapa yang akan bergerak? Kamu atau kamu? Dia menunjuk beberapa ahli kota Dewa Petir. Namun, para ahli itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka begitu marah hingga tidak dapat berbicara. Lin Suan mencibir. Kenapa? Kamu tidak berani. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Siapa yang berani datang? Pandangannya jarang terlihat ke segala arah. Aurannya begitu kuat sehingga membuat orang-orang itu tidak bisa bernafas. Di pihak Thunder God City, tidak ada yang berani menerima tantangan. Lin Suan mendongat dan tertawa. Sungguh sekelompok sampah. Berteriak di hadapanku, tetapi tidak seorang pun berani bergerak melawan aku. Apakah Anda masih punya wajah untuk hidup di dunia ini? Anak nakal sialan, jangan terlalu sombong. Semangat petir kita, orang-orang itu meraung. Lin Suan langsung menyelam mereka. Kamu ingin berbicara tentang tubuh roh guntur? Selain mengandalkan tubuh roh guntur ini, apa lagi yang dapat Anda lakukan? Bagaimana dengan kalian sendiri? Mungkinkah Anda hanya bisa hidup dalam harapan orang lain? Tubuh roh guntur memang kuat, tetapi bisakah dia benar-benar membunuhku? Aku akan memberinya waktu tiga hari untuk datang ke sini dan menerima kematiannya. Niat membunuh di mata Lin Suan menjadi lebih dingin. Semua orang menghirup udara dingin. Wah, dia terlalu kuat, terlalu keren. Apakah Lin Suan menantang tubuh roh guntur? Orang-orang dari kota Dewa Petir pun tercengang. Memang, mereka ingin menggunakan tubuh roh guntur untuk menekan pihak lain. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pihak lain tidak takut. Sebaliknya, dia ingin menantang mereka secara langsung. Orang macam apa ini? Dia terlalu menakutkan. Orang suci kecil itu mendengus dingin. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami tubuh roh petir? Lin Suan menoleh dan menatapnya. Orang tua, apakah kamu mencoba memanfaatkan senioritasmu? Apa hebatnya tubuh roh petir? Jika dia berani datang, aku akan memenggal kepalanya sendiri. Dan kau, apa kau pikir kau bisa berteriak di hadapanku hanya karena kau seorang santo kecil? Sebelumnya, aku tidak melakukan tindakan apapun terhadapmu karena aku memberikan muka pada kota dewa petirmu. Apakah kau benar-benar berpikir aku harus takut padamu? Pikirkan tentang kota setan jahat. Jika kamu berani berteriak lagi, aku akan mengirimmu ke neraka. Anda, si orang suci kecil sangat marah hingga ia batuk darah. Seekor semut berani berbicara kepadanya seperti itu di depannya. Dia sangat marah. Namun, ketika dia memikirkan apa yang terjadi di kota iblis jahat, seolah-olah Baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atasnya. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang itu? Sepuluh orang suci kecil telah mencoba membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia masih hidup dan tidak terluka, sedangkan sepuluh orang suci kecil lainnya telah mati. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Tidak seorang pun yang tahu. Senjata rahasia macam apa yang dimiliki pihak lain sehingga memungkinkannya membunuh Little Science? Atau apakah dia memiliki pelindung daosuper yang dapat dengan mudah membunuh orang suci kecil pada saat kritis? Tetapi tidak peduli yang mana, semuanya merupakan ancaman besar baginya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Lin Woody bahkan tidak menaruh orang suci kecil di matanya. Para pengikut berteriak kegirangan. Lin Woody, kamu keren sekali. Maju terus, Lin Woody. Lin Woody membunuh mereka. Apa hebatnya Little Saint? Dalam pertarungan selevel, aku akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Benar, dia hanya mengandalkan usianya untuk hidup beberapa ribu tahun lebih lama. Apa yang bisa dibanggakan? Mereka dibenci. Para orang suci kecil itu begitu marah hingga muka mereka memerah. Orang-orang di kota Dewa Petir memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka biasanya sombong dan angkuh, jadi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Namun, saat ini, seseorang bergerak. Sosok emas berjalan keluar dan menatap linsuan. Anda baru saja menyebutkan insiden di kota Iblis jahat. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Mengapa para ahli klan gagak emas saya menghilang? Itu orang-orang klan gagak emas. Banyak orang yang kulit kepalanya mati rasa. Dunia menjadi tenang kembali. Warga kota Iblis pun mengernyitkan dahinya. Sejujurnya, mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Linsuan melirik ke arah pihak lain dengan seringai di sudut mulutnya. Dia tidak menjawab sama sekali. Ahli klan Golden Crow mengerutkan kening dan mendengus dingin. Nak, aku bertanya padamu. Di akhir perkataannya, api di langit menari-nari dan menyala selama sembilan hari. Linsuan mencibir. Kau pikir kau siapa? Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu? Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Sial, Lin Woody ini baru saja membunuh orang suci kecil kota Dewa Petir dan sekarang dia ingin menyerang ahli klan Gagak Emas. Semut bodoh, kamu terlalu lancang. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau bisa bersikap sombong di hadapanku setelah membunuh Leikian? Wajah ahli klan Gagak Emas tampak suram. Aku lancang. Ku rasa klan Golden Crow-mu yang terlalu lancang. Kau masih berani bertanya padaku tentang malam itu. Izinkan aku bertanya padamu, malam itu, mengapa para ahli klan Gagak Emas pergi ke rumahku? Apa jenis niat yang anda miliki? Kau akan membunuhku. Sekarang pembunuhannya gagal, kau malah bertanya padaku. Menurutmu apa alasannya aku harus menjawab seseorang yang ingin membunuhku? Beraninya kau. Beberapa orang dari klan Gagak Emas melangkah keluar dan berteriak dingin. Api di tubuh mereka meletus, membentuk lautan api. Omong kosong, siapa yang bilang kami akan membunuhmu? Benar sekali, kami hanya ingin pergi ke sana dan menukar mayat bola naga dengan anda. Pada akhirnya, kalian sebenarnya membunuh kami. He he, Lin Suan mencibir. Baiklah, bukankah kamu ingin tahu mengapa ahli klan Gagak Emasmu menghilang? Biarkan aku beritahu kau, dia dibunuh oleh orang-orang Dewa Petir dalam serangan mendadak. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Wajah orang-orang di kota Dewa Petir juga berubah drastis. Sial, apakah dia mencoba membuat kita disalahkan? Mereka buru-buru berkata, omong kosong, omong kosong belaka. Bagaimana mungkin kami yang melakukannya? Benar, anak ini bicara omong kosong lagi. Orang-orang itu buru-buru menggelengkan kepala. Mereka tidak berani mengakuinya. Lin Suan mencibir, apakah kamu melihat apa yang terjadi malam itu? Saya satu-satunya yang mengalaminya dan masih hidup. Sekarang, Anda mengatakan saya bicara omong kosong. Orang-orang dari klan gagak emas menoleh dan menatap orang-orang dari kota Dewa Petir. Mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Klan gagak emas dan kota Dewa Petir benar-benar saling berhadapan. Tidak mungkin, kan, kenapa aku merasa mereka membunuh dengan pisau pinjaman? Jelas mereka membunuh dengan pisau pinjaman. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka merasa Lin Suan terlalu jahat. Sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyum dingin. Biarkan kedua sekte ini bertarung. Rekan-rekan Tauis klan gagak emas, jangan dengarkan omong kosongnya. Mengapa orang-orang kami menyerang Anda? Benar, kita tidak punya alasan. Anak ini jelas-jelas mencoba menebar perpecahan dan memancing di perairan yang bermasalah. Orang-orang di kota Dewa Petir buru-buru menjelaskan. Orang suci kecil itu bahkan berkata bahwa jika ingin mengetahui hasil hari itu, caranya sangat mudah. Tangkap dia dan kita akan tahu apa yang terjadi malam itu. Masuk akal, para ahli klan gagak emas menganggup dan menoleh menatap Lin Suan. Berlututlah dengan patuh dan biarkan kami menangkap jiwa Anda untuk menyelidiki situasi hari itu. Mereka bagaikan raja yang agung dan berkuasa. Kata-kata mereka mengandung perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 3.814 Semua orang menghirup udara dingin. Mereka harus mengakui bahwa suku gagak emas terlalu kuat. Lin Suan juga marah. Dia mencibir. Kamu ingin aku berlutut. Kau ingin mengambil jiwaku. Saya ingin bertanya, Mengapa? Hanya karena kau tidak percaya perkataanku. Kau ingin mengambil jiwaku. Suku Golden Crow Anda terlalu mendominasi. Pakar suku gagak emas menganggup. Benar? Itu karena kami tidak percaya padamu. Lin Suan mencibir. Itu alasan yang bagus. Aku juga tidak percaya padamu. Hari itu, Apakah orang suci kecilmu benar-benar pergi menukar mayat naga itu denganku? Kau benar-benar tidak ingin membunuhku. Aku juga sangat meragukan hal ini. Mengapa kamu tidak berlutut juga dan biarkan aku menyelidiki jiwamu untuk melihat apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Lin Suan menggunakan kata-kata yang sama dan membalas. Kau sedang mencari kematian. Pakar suku gagak emas sangat marah. Lin Suan mencibir. Kenapa? Tidak tahan lagi. Apakah kamu sangat marah? Saya hanya menggunakan metode yang sama untuk berurusan dengan Anda. Kau tidak tahan lagi. Lalu, Pernahkah kamu memikirkan perasaanku sebelumnya? Menurutmu, Siapa dirimu? Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan kami? Mata ahli suku gagak emas dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Suku gagak emas sangat mendominasi. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Tapi jangan lupa, Aku juga murid utama kota Usyuang. Dari segi status, Aku tidak kalah denganmu. Semua orang gempar dan mengangguk. Itu memang benar. Suku gagak emas terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar tidak menaruh perhatian pada Lin Woody? Atau apakah mereka tidak menempatkan kota Usyuang di mata mereka? Benar saja, Dia anak yang berlidah tajam. Pakar suku gagak emas itu pergi. Tapi apapun yang kau katakan, Kau tidak bisa mengubah hasilnya. Apakah begitu? Tidakkah kau ingin mengambil jiwaku? Aku ingin mengambil milikmu juga. Bagaimana dengan ini? Biarkan generasi mudamu keluar dan bertarung denganku. Siapapun yang kalah akan berlutut dan menerima koleksi jiwa. Beranikah suku gagak emas berbuat demikian? Lin Suan mengeluarkan tantangan lagi. Semua orang terkejut. Kali ini, Mereka berhadapan dengan suku gagak emas. Semua orang menantikannya. Mereka ingin melihat apakah suku gagak emas akan mengirimkan ahli. Orang-orang dari suku gagak emas juga mengerutkan kening. Sejujurnya, Setelah pertempuran tadi, Mereka dapat melihat bahwa Lin Suan sangat kuat. Kecuali jika para jenius teratas dari klan gagak emas mereka datang, Yang lainnya tidaklah cukup. Akan tetapi, Para jenius top itu belum juga muncul. Lin Suan mencibir ketika melihat orang-orang dari ras gagak emas tetap diam. Apa, Kalian tidak berani? Bukankah klan gagak emasmu memandang rendah segala hal dan bersikap angkuh dan berkuasa? Kau bahkan tidak punya keberanian untuk keluar dan melawan aku. Betapa menamparkan wajah. Sebelumnya, Klan gagak emas sangat arogan. Namun sekarang, Mereka pun menjadi pengecut. Semua orang terkejut. Apakah Lin Woody sudah sekuat ini? Bocah sialan, Aku akan membunuhmu. Seorang pria keluar, Api di tubuhnya sangat mengerikan. Namun, Si suci kecil dari suku gagak emas telah menghentikannya. Kau lihat itu, Tetua-tetuamu tidak menganggapmu sebanding denganku, Jadi mereka tidak berani membiarkanmu bertarung. Kau seharusnya patuh saja dan mundur. Lin Suan tertawa, Matanya dipenuhi dengan kesombongan. Semua orang terdiam. Orang-orang suku gagak emas tampak sangat jelek. Tetua, Biarkan aku bertarung. Lelaki itu meraung dengan gila. Tetua suku gagak emas tampak sangat serius. Dia tidak melepaskannya. Karena dia merasa Lin Woody sangat berbahaya. Jika dia bertarung dengan gegabu, Dia takut akan menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, Para ahli lainnya juga terkejut. Lin Woody ini terlalu kuat. Mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika tidak, Dia pasti akan menjadi bencana besar Di masa mendatang. Suku gagak emas yang mana? Beraninya mereka menyebut diri mereka binatang ilahi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bertarung. Sungguh mengecewakan. Saya pikir kalian harus berhenti menyebut diri kalian Golden Cross di masa depan. Kalian seharusnya menyebut diri kalian Lockhead Tortoises saja. Lin Suan berdiri di arena, Mengejek dan mengolok-olok. Masyarakat suku gagak emas sangat marah hingga muntah darah. Niat membunuh yang sangat dingin meledak dari mata tetua suku gagak emas. Mengapa, orang tua, kamu tidak yakin? Aku akan memberimu kesempatan. Tekan kultifasimu dan majulah untuk bertarung denganku. Siapapun yang kalah akan berlutut dan menerima koleksi jiwa. Beranikah kamu? Apakah kau pikir aku takut padamu? Orang suci kecil dari suku gagak emas dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Dia melangkah maju dan ingin melangkah maju. Namun, dia dihentikan oleh bawahannya. Tetua, Anda tidak bisa. Para ahli itu menggelengkan kepala satu per satu. Jika itu adalah generasi muda, tidak apa-apa jika mereka kalah. Tetapi jika itu adalah sein kecil dan kalah dari lawan, itu akan menjadi kehilangan muka sepenuhnya. Tidak ada cara untuk pulih. Baiklah, jangan bersikap seolah-olah kau adalah orang yang akan berpisah dengan hidup dan mati di hadapanku. Karena kau tidak berani melawan, enyahlah. Lin Suan berteriak dingin. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mungkin tidak ada yang berani memarahi suku gagak emas seperti Lin Woody. Mereka benar-benar membuka mata mereka hari ini. Orang suci kecil dari kota Iblis juga terkejut. Pertama, dia menentang kota Dewa Petir. Sekarang, dia meneriaki suku gagak emas. Pemuda ini benar-benar terlalu sombong. Untungnya, mereka tidak mengambil tindakan sebelumnya. Kalau tidak, mereka akan mendapat tamparan di wajah hari ini. Adegan itu terasa sedikit canggung sesaat. Namun, pada saat ini, terdengar cibiran. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu bersikap kasar kepada seniormu. Benar sekali. Hari ini, saya akan mengajarkan kalian cara menghormati orang tua atas nama kota Ushuang. Terdengar suara dingin. Itu membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Siapakah yang berani berteriak pada Lin Woody saat ini? Apakah penduduk kota Dewa Petir atau suku gagak emas? Semua orang melihat sekeliling. Lin Suan juga mengerutkan kening. Orang ini yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, berani memprovokasi dia secara lisan tetapi tidak berani menunjukkan wajahnya. Dua lampu kemasan menyala di matanya dan menerjang kerumunan. Tiba-tiba, sebagian dari kekosongan itu hancur. Beberapa sosok tampak sangat menyedihkan, berteriak-teriak dengan gila. Beraninya kau menyerang kami. Kamu sedang mencari kematian. Lin Suan mencibir. Apakah menurutmu aku tidak akan bisa menemukanmu jika kamu bersembunyi di tengah keramaian? Sebuah tangan besar keluar dari tangannya dan menyerang orang-orang itu. Orang-orang itu segera mundur sambil mengangkat bulan sabit yang berputar di langit. Pedang bulan sabit itu menebas tangan emas itu. Suara Sein yang nyaring terdengar. Semua orang berseru dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, mereka berteriak. Itu adalah klan bulan baru. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Klan bulan baru berani menyerangku. Matanya bersinar. Dia menatap Gao Yue. Apa yang dia katakan sebelumnya? Suaranya sangat dingin. Sebelumnya, dia sudah memberikan wajah klan bulan baru dan tidak membunuh mereka. Akan tetapi, klan bulan baru masih berani bertindak sembrono. Gao Yue juga mengerutkan kening, dan jejak cahaya muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia mengirim transmisi suara ke Lin Suan. Klan bulan baru juga terbagi menjadi beberapa vaksi. Ini bukan salah satu dari kita. Anda dapat menyerang sebanyak yang Anda inginkan tanpa keraguan. Setelah mengatakan itu, Gao Yue berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Dia tidak berada di pihak Gao Yue. Sepertinya dia seharusnya menjadi lawan Gao Yue. Dalam hal itu, Lin Suan tidak perlu bersikap sopan. Dia telah memperingatkan orang-orang ini, tetapi mereka masih berani menyerang. Berdengung. Dia menamparkan dua orang hingga menjadi kabut darah dan membuat tiga orang terpental. Sialan, beraninya kau membunuhku. Klan bulan baru meraung. Tidak jauh dari sana, lebih banyak orang berkumpul di sini dan mengelilingi Lin Suan. 3.815 Karena klan bulan baru telah membunuhku, mengapa aku tidak bisa membunuh kalian semua? Aku sudah bicara dengan Santa kecilmu, dan semua dendam di antara kita sudah terhapus. Kalau kalian berani menyerangku lagi, aku akan bunuh kalian semua. Apakah kamu sungguh berpikir aku tidak berani? Suara Lin Suan nyaring. Nak, kau terlalu sombong. Pertama, kau tidak menghormati putriku. Sekarang, kau membunuh orang-orangku. Apakah benar-benar berpikir klan bulan baru mudah diganggu? Di kejauhan, sesosok yang menakutkan berjalan keluar. Semua orang terkejut. Mungkinkah klan bulan baru akan menyerang? Ya Tuhan, berapa banyak kekuatan besar yang akan menyerang Lin Suan? Lin Suan mencibir dengan nada meremehkan. Karena Gao Yue telah mengatakan bahwa dia bisa memulai pembantaian, bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Siapa dari klan bulan barumu yang berani melawan aku? Aku akan melakukannya. Seorang pria berjalan mendekat, kecepatannya sangat cepat. Seperti bulan sabit, dia langsung berlari ke arah Lin Suan. Tidak mungkin, mereka benar-benar akan bertarung. Semua orang terkejut. Lin Wudi sudah sangat kuat. Apa yang diandalkan klan bulan baru untuk berani bertarung dengan Lin Wudi? Saat sosok itu tiba di dekat Lin Suan, dia tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya hijau, yang berubah menjadi bayangan saat menebas ke depan. Lin Suan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan bergerak ke samping. Tempat di mana dia awalnya berada terus hancur. Penonton di sekitarnya berseru. Apa itu? Auranya sungguh mengerikan. Itu bulan Purnama. Ya ampun, pihak lain benar-benar mengeluarkan benda ini. Legenda mengatakan bahwa bulan Purnama terbentuk dari kondensasi bulan. Konon, di masa lalu, para ahli super klan bulan baru pernah menjelajahi alam semesta dan melihat beberapa bulan yang rusak. Mereka menggunakan hukum yang tak tertandingi untuk menyempurnakan bulan-bulan yang rusak itu menjadi senjata. Itu adalah bulan Purnama yang mengerikan. Benda-benda ini sangat menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari arte vaksin. Terlebih lagi, itu terhubung dengan garis keturunan klan bulan baru. Itu sangat mengerikan. Pada saat ini, bulan Purnama lah yang ditembakkan. Tidak heran klan bulan baru berani menyerang. Ternyata mereka membawa bulan Purnama. Nak, kau cukup cepat menghindar, tapi bisakah kau bersembunyi selama sisa hidupmu? Pria itu melambaikan tangannya, dan bulan Purnama kembali ke sisinya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Lin Suan juga mengerutkan kening. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka sebenarnya ingin membunuhnya. Dia menduga bahwa mereka adalah musuh Gao Yue. Dia pernah menyelamatkan Gao Yue sebelumnya dan diingat oleh orang-orang itu. Sekarang, dia harus ada di sini untuk membalas dendam. Orang-orang ini juga terkait dengan dunia manusia. Tatapan mata Lin Suan dingin saat ia berubah menjadi kilatan ungu dan menyerbu. Selain itu, orang dari ras bulan baru itu mencibir. Bulan Purnama di tangannya melepaskan aura yang tak tertandingi. Tiba-tiba menjadi lebih besar, seolah-olah telah berubah menjadi bulan, dan menyerang. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Hahaha, Lin Wu ditidak lebih dari itu. Di hadapan klan bulan baru kita, mereka bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Pria itu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Orang-orang dari klan bulan baru juga memperlihatkan ekspresi jijik. Orang-orang di sekitar mereka terkejut. Apakah Lin Wu di ditekan? Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat, yang tidak dapat bertahan seumur hidup, dapat dikalahkan? Seseorang berkata bahwa pertempuran dengan Lei Kian telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Ia, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Lei Kian. Dia pasti terluka. Jika dia terlibat dalam pertempuran seperti itu, dia pasti akan dirugikan. Klan bulan baru yang tercela dan tak tahu malu, jika kau memiliki kemampuan, tunggulah Lin Wu di kita bertarung dengan kekuatan penuh. Benar, pahlawan macam apa dia yang berani melawannya sekarang? Para pengikut itu juga berteriak-teriak histeris. Diamlah, siapapun yang berani membuat keributan, aku akan membunuhnya. Orang-orang dari klan bulan baru berteriak dengan marah. Orang-orang di sekitar mereka begitu ketakutan hingga mereka menutup mulut mereka. Mereka tidak berani berbicara, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Orang-orang dari klan bulan baru mencibir. Pertarungan apa di puncak? Dunia ini hanya tentang pemenang dan pecundang. Jika mereka kalah, ya sudah kalah. Tak ada alasan. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa bulan saja dapat menindas mereka? Tiba-tiba, sebuah seringai datang dari kehampaan di depan mereka. Saat suara ini keluar, semua orang menjadi gempar. Orang-orang dari klan bulan baru berteriak. Tidak mungkin, kamu masih hidup. Mereka terlalu terkejut. Sialan, pergilah ke neraka. Tria itu dengan panik mengaktifkan bulan purnama. Hukum-hukum di atasnya terus terjalin. Kehampaan itu hancur lagi, berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Namun kali ini bulan besar itu berguncang dan batu-batu berjatuhan darinya. Bahkan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Sialan, dia melawan. Dia membombardir bulan. Dia pasti tidak akan bisa keluar. Orang-orang ini menggertakkan giginya. Namun, pada saat berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bulan purnama. Kemudian, tiba-tiba bulan itu terbang keluar. Pria dari klan bulan baru juga memuntahkan darah dan berteriak. Lin Suan melesat maju. Pedang ki bermekaran di sekujur tubuhnya. Sembilan api ilahi matahari menyapu seluruh dunia. Dia bagaikan dewa perang yang tak tertandingi. Dia bergegas keluar dan memandang dunia. Kau ingin menindasku hanya dengan bulan. Sambil berbicara, dia menggerakkan tinjunya. Dia mengaktifkan teknik rahasia yang tak tertandingi dan langsung meninju bulan raksasa itu, menyebabkannya meledak. Cakra bulan purnama yang hancur berubah menjadi serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya, berserakan di seluruh tanah. Pria dari klan bulan baru juga meledak. Jiwanya ditangkap oleh Lin Suan dan dihancurkan dengan tebasan. Tidak. Berengsek. Orang-orang klan bulan baru berteriak gila-gilaan. Bunuh dia, semuanya, serang bersama. Orang-orang itu mencabut pedang dan golok mereka. Bayangan cahaya bulan yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Pada saat yang sama, beberapa orang berkata, Para tetua, para senior, anak ini terlalu lancang. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mengalahkannya? Warga kota Dewa Petir mengangguk. Baiklah, mari kita bergabung. Banyak orang bergegas keluar. Orang-orang dari klan gagak emas tidak mengatakan apa-apa, Tetapi tampaknya mereka hendak bergerak. Dua sosok berjalan keluar. Orang-orang di pihak kota iblis tidak bergerak untuk sementara waktu. Karena jika ketiga pihak bersatu, Pihak yang lain pasti akan mati. Mereka tidak perlu bekerja sama. Mereka hanya perlu menyaksikan pertarungan harimau. Ayo, hari ini, aku, Lin Suan, Akan memulai pembantaian. Lin Suan mengeluarkan pedang tak tertandingi Dan tombak penghancur besar. Salah satunya seperti naga, Sementara sisi lainnya dipenuhi energi iblis. Aura pembunuh di tubuhnya sungguh terlalu tajam. Apa? Kamu ingin menggertakku dengan angka? Tanyakan dulu pada kakek nagamu apakah aku setuju. Naga merah juga terbang mendekat. Setan utara dan gunung hitam juga datang ke sisi Lin Suan. Aura di tubuh mereka juga sangat menakutkan. Lin Woody ternyata punya pembantu. Semua orang terkejut, Tetapi hanya ada tiga orang. Menghadapi puluhan ahli, Bisakah dia mengalahkan mereka? Huff, nak, aku akan biarkan kalian semua masuk neraka hari ini. Warga kota Dewa Petir tertawa sinis. Orang-orang dari klan Bulan Baru sangat kejam. Dua orang kuat dari klan Gagak Emas bahkan lebih marah. Pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, Sebuah formasi berkelebat di langit, Dan banyak sekali orang yang langsung diteleportasi ke sana. Siapa yang berani menyerang kota Usyuangku? Suaranya tajam tak tertandingi. Semua orang terkejut. Orang-orang dari kota Usyuang telah tiba. Sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dan datang ke sisi Lin Suan. Salam, kakak senior tertua. Banyak orang membungkuk pada Lin Suan. Orang-orang ini adalah murid generasi ketiga, Dan Lin Suan adalah kakak senior tertua mereka. 3816. Orang-orang kota Pirles telah tiba. Banyak orang berteriak. Bahkan orang-orang dari kota Dewa Petir, Klan Gagak Emas, Dan klan Bulan Baru pun berhenti dan mengerutkan kening. Kakak senior tertua, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami akan mendengarkan Anda. Sui Tian Cheng, Guili, Si Bufan, Wang Xiao Feng, Dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Lin Suan melihat sekeliling dan tidak melihat Shen Jingqiu. Dia bertanya, Di mana Kiuer? Kakak senior Jingqiu ada urusan, Jadi dia tidak ikut bersama kami. Namun, dia akan pergi ke planet Tian Ming. Kata Wang Xiao Feng. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Kemudian, Dia menoleh dan menatap orang-orang dari kota Dewa Petir, Klan Gagak Emas, Dan Klan Bulan Baru. Dia bertanya, Seseorang memprovokasi kota tanpa tanding. Apa yang harus kamu lakukan? Membunuh. Guili mengeluarkan pedang hantu. Si Bufan, Sui Tian Cheng, Dan yang lainnya juga menghunus pedang mereka. Membunuh. Niat membunuh mereka mengguncang langit dan sembilan langit. Bagus sekali, Lin Suan juga mengangkat pedangnya, Matanya memancarkan niat membunuh. Dia menggambar celah spasial di depannya, Dan mereka yang melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin terdengar, Orang-orang di kota Peerless dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitar benar-benar tercengang. Chang Tianya terlalu tampan dan terlalu kuat. Bukan hanya Lin Woody yang kuat, Tetapi para jenius di kota Peerless juga sangat kuat. Orang-orang klan bulan baru memiliki ekspresi jelek. Mereka tahu bahwa tidak mungkin membunuh pihak lain hari ini. Mereka hanya bisa melihat klan gagak emas dan kota Dewa Petir. Para senior, apakah kalian benar-benar ingin melihat pihak lain bersikap begitu sombong? Mereka mencoba memprovokasi orang-orang suci kecil. Meskipun ada banyak jenius dari kota tanpa tanding, Tidak satu pun dari mereka adalah orang suci kecil. Selama orang suci kecil bergerak, Mereka pasti bisa mengalahkan mereka. Orang-orang di sekitar pun ikut gempar. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang-orang dari klan bulan baru ini benar-benar mencari kematian. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak berani bergerak? Kakak senior Lin, jangan khawatir. Sui Tian Cheng berdiri dan melihat ke depan. Orang suci kecil, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kota tanpa tanding tidak memilikinya? Kakak senior Hongye akan segera tiba, Dan kakak senior generasi kedua lainnya juga akan datang. Pada saat itu, mereka akan bertanding dengan para orang suci kecil. Fu Hongye juga. Semua orang menarik napas dingin. Fu Hongye terlalu kuat. Para sein kecil biasa tidak sebanding dengannya. Pihak lainnya mengancamnya. Memang, wajah orang-orang di kota suci petir berubah menjadi jelek. Bahkan para ahli dari klan gagak emas mengerutkan kening. Suasana menjadi hening sesaat. Orang-orang di kejauhan tidak tahu apakah harus melawan atau tidak. Namun, tidak seorang pun berani berbicara. Namun, seseorang berbicara. Itu adalah penyihir itu. Dia berjalan mendekatinya sambil tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, apakah kalian masih ingin bertarung? Mendengar ini, wajah Lei Seng Cheng berubah lebih gelap. Para elit suku gagak emas juga mendengus dingin. Iblis wanita itu tertawa. Aku tahu kalian semua jenius. Jika kalian ingin bertarung, tidak akan terlambat untuk bertarung di lain hari. Saya punya saran. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja hari ini? Tiga hari kemudian, akan ada Heavenly Devil Overturning Domain di sekitar sini. Aku penasaran apakah semua orang tertarik untuk menontonnya. Sampul setan surgawi. Banyak ekspresi orang berubah, menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Apakah istana iblismu mengundang kami? Kata Santo Kecil Dewa Petir. Para orang suci kecil dari kota setan segudang pun tergoda. Kata iblis wanita itu sambil tersenyum. Tentu saja, tidak hanya Anda, kami juga ingin mengundang seluruh dunia. Namun, hal itu hanya terbatas pada para jenius muda. Para tetua, mohon jangan bersaing dengan kami yang masih junior. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan wajah iblis itu. Tiga hari lagi, kan? Aku akan kembali dan bersiap. Si kecil suci dari kota Dewa Petir berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Penduduk kota setan segudang pun pergi. Para ahli dari klan Bulan Baru dan klan Gagak Emas juga pergi. Iblis wanita itu menatap Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan Lin Gongzi sangat kuat. Tiga hari kemudian, dia tidak boleh melewatkannya. Sang iblis wanita pun pergi, hanya menyisakan penduduk kota Wushuang. Orang-orang ini menghela nafas lega. Lin Xuan bertanya, apa itu penutup setan surgawi? Si Sui Tian Chen mengatakan itu adalah metode istana iblis. Ada rumor yang mengatakan bahwa istana iblis berada di dalam tameng iblis surgawi. Lokasinya tidak tetap, tetapi selalu mengambang. Lin Xuan terkejut bahwa istana iblis begitu misterius. Gui Li juga mengerutkan kening. Apa yang ingin dilakukan para iblis ini? Mengundang begitu banyak jenius dan ahli muda ke Heavenly Demon Cover. Jangan bilang mereka ingin menangkap semua jenius muda ini dan memonopoli bintang takdir surgawi. Mendengar ini, banyak orang menarik nafas dingin. Namun, si Bufan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan itu masuk akal, tetapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Jika banyak sekali orang jenius yang mati di Saint Cities, mereka akan bergandengan tangan untuk menghancurkan istana iblis. Pada saat itu, istana iblis akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi saya pikir mereka tidak ingin membunuh orang jenius. Tetapi saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Haruskah kita pergi dan melihatnya tiga hari kemudian? Baiklah, Lin Xuan mengangguk. Sekarang, mari kita dirikan kemah di dunia ini. Siapapun yang ingin pergi tiga hari kemudian, ikutlah denganku. Lalu, semua orang mendirikan kemah. Berita tentang Heavenly Demon Cover juga tersebar. Para jenius muda di empat bulan sangat tergoda. Rumor mengatakan bahwa Heavenly Demon Cover sangat misterius. Itu adalah dunia yang mengambang. Istana iblis ada di dalam. Dikabarkan bahwa istana iblis merupakan istana yang sangat kuno. Puluhan ribu tahun lalu, itu diperoleh dan disempurnakan oleh iblis yang kuat, membentuk istana iblis. Ada banyak rahasia di dalamnya. Jika mereka bisa masuk, mereka mungkin bisa menyelidikinya. Jadi, keluarga besar di Saint Cities mengirim para jenius mereka untuk bersiap berangkat. Alam luar. Di langit berbintang yang gelap gulita, sang penyihir dan yang lainnya bergegas kembali. Sang penyihir mengeluarkan sebuah token yang tertulis kata, iblis di atasnya. Dia menggoyangkannya pelan-pelan, dan kekosongan di depannya beriak. Sang penyihir dan yang lainnya masuk. Setelah masuk, pemandangannya berubah drastis. Di dalamnya, ada istana, pavilion, gunung, dan sungai. Tentu saja, semuanya diwarnai dengan lapisan ki iblis hitam. Ini adalah tempat para setan tinggal. Salam, penyihir. Orang-orang di istana iblis tunduk-tunduk. Sang penyihir terbang hingga ia tiba di sebuah istana dan masuk ke dalamnya. Pelindung, beritanya sudah tersebar. Orang itu sudah diselidiki. Dia Lin Woody. Dia seharusnya tiba di sini dalam tiga hari. Bukan hanya dia, kami juga mengundang empat bulan. Sebagian besar jenius muda yang datang untuk berpartisipasi dalam bintang takdir surgawi akan datang. Pada saat itu, kita akan tahu apakah ada harapan. Di depannya, ada empat sosok. Mereka duduk bersila di kehampaan. Ketika mereka mendengar kata-kata sang penyihir, mereka membuka mata mereka. Dipahami. Salah seorang tetua berkata dengan suara yang dalam. Sang penyihir berkata, maaf mengganggu keempat tetua. Saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, seorang tetua lain berbicara. Ying Ying. Sang penyihir berhenti, menoleh, dan bertanya dengan hormat, pelindung, apakah ada hal lainnya? Apakah kamu tidak senang karena kami tidak memilihmu? Ying Ying tidak berani melakukannya. Sang penyihir berlutut di tanah. Salah satu sosok itu mendarat dan berubah menjadi seorang wanita tua. Dia mengenakan jubah hitam dan bersandar pada tongkat jalan berwarna ungu saat dia berjalan mendekat. Masalah ini sungguh sangat penting bagi istana iblis. Oleh karena itu, kita harus menanganinya dengan serius. Anda berbakat, tetapi Anda bukan kandidat yang paling cocok. 3817 Tiga hari kemudian, di alam luar. Para jenius muda dan ahli di keempat bulan terbang ke udara dan mengikuti sang penyihir ke alam luar. Pada saat ini, dunia luar sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Semua orang tahu bahwa ini adalah kain kafan setan langit. Lin Suan merasakan aura iblis yang mengerikan dan sangat terkejut. Apakah ini ras iblis? Tiba-tiba, dia merasakan tombak penghancur besar di tubuhnya bergetar. Tombak itu juga memancarkan ki iblis yang mengejutkan yang menembus tubuhnya. Jangan gelisah. Ini bukan saatnya bagimu untuk menyerang. Lin Suan menekan ki iblis dan menenangkannya. Tombak penghancur besar. Tombak penghancur besar adalah senjata suci ras iblis besar. Senjata ini diwariskan dari generasi ke generasi oleh para iblis besar. Senjata ini sangat kuno. Sebelumnya, Lin Suan telah membunuh iblis besar dan dengan paksa merebutnya. Dia menggunakan jiwa pedang naga agung untuk membersihkannya setiap hari, menyebabkan keinginan jahat di dalam dirinya menghilang. Sebagai gantinya, keinginan jahat itu menjadi sangat dekat dengannya. Lin Suan kini dapat menggunakannya dengan mudah. Pada saat ini, ki iblis yang dilepaskan oleh tombak penghancur besar pasti telah terinfeksi oleh kain kafan iblis langit. Di depan, sang penyihir tersenyum dan berkata, semuanya, silakan ikuti aku. Dia mengeluarkan token setan langit dan mengocoknya pelan-pelan. Seketika, retakan terbuka di kain kafan setan langit, dan sang penyihir masuk. Yang lainnya juga mengikuti. Setelah masuk, semua orang berseru. Kain kafan setan langit terlalu luas. Itu adalah dunianya sendiri. Gunung dan sungai, pemandangan yang menakjubkan. Terlebih lagi, baik itu gunung, sungai, atau pohon, semuanya diselimuti oleh lapisan ki iblis. Mereka merasakan tekanan yang mengerikan di sini. Jika mereka menyerang di sini, mereka mungkin akan menggunakan 30 persen kekuatan bebek itu. Iblis utara mengerutkan kening. Naga merah juga bergumam. Sungguh tempat yang aneh. Gunung hitam juga datang, tetapi dia sudah memasuki bumi hitam. Tampaknya dia tidak peduli. Selain iblis utara dan naga merah, Si Bufan dan Wang Xiaofeng dari kota langit air juga datang. Mereka juga mengikuti Lin Suan. Setelah sekelompok orang itu masuk, mereka melihat sekeliling. Orang-orang di dalam kain kafan setan langit semuanya berasal dari ras setan. Pada saat ini, mereka juga keluar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Para jenius dari ras iblis pun ikut datang berinteraksi dengan para ahli dan jenius di sekitarnya. Di sisi Lin Suan, ada orang lain yang terbang mendekat. Dia adalah seorang pria jangkung dengan aura iblis yang mengerikan. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki sikap yang luar biasa. Ini pasti Lin Gong Si. Aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau memang luar biasa. Pria jangkung itu menatap Lin Suan, matanya bersinar terang. Lin Suan berkata, Kamu menyanjungku. Itu hanya rumor. Jangan dianggap serius. Lin Gong Si, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu jenius teratas dari istana iblis kami. Namanya adalah Mo Ke. Penyihir itu melayang dan memperkenalkan Lin Suan kepada Lin Suan sambil tersenyum. Dia menjadi pemandu Lin Suan. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengerutkan kening, terutama Lei Shen Cheng dan suku gagak emas. Mereka semua mendengus dingin. Kilatan dingin muncul di mata mereka. Apa maksud pihak lain? Apakah pihak lain berpikir bahwa Lin Woody adalah yang terbaik di antara mereka? Kalau tidak, mengapa penyihir itu tetap berada di sisinya dan tidak mendatangi mereka? Meskipun mereka yang menerimanya semuanya adalah wanita muda dan cantik, dan beberapa di antaranya adalah orang-orang jenius yang menakjubkan, dibandingkan dengan sang penyihir, status mereka masih kurang. Suatu hari, aku akan memberi anak ini pelajaran. Warga kota Dewa Petir menggertakkan giginya. Beberapa jenius muda dari suku gagak emas memancarkan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Semua orang, silakan ikuti saya. Sampai di sini, penyihir itu bersiul pelan. Burung gagak iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang mendekat dari jauh. Burung gagak iblis itu berwarna hitam pekat. Setelah mendarat, para jenius ini berjalan dan terbang di langit bersama mereka. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah menjadi kecil. Semua orang juga merasakan angin iblis bertiup. Setelah terbang beberapa saat, aura iblis di depan mereka tiba-tiba memenuhi udara. Ada sebuah istana yang mengambang di dalamnya, samar-samar terlihat. Aura yang dipancarkan mengejutkan semua orang, langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Apa itu tadi? Ada istana terapung di sana. Mungkinkah itu adalah istana iblis yang legendaris? Teriakan tak terhitung jumlahnya terdengar. Mata para jenius kota Dewa Petir dan suku gagak emas memancarkan cahaya terang. Mereka menatap lurus ke depan. Lin Suan juga terkejut. Ini adalah istana iblis, kan? Memang ada aura misterius di sana. Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk mengamati, namun menemukan bahwa mata itu terhalang oleh lapisan aura iblis. Naga merah juga bergumam. Ada desas-desus bahwa istana iblis menyimpan rahasia yang tak ada habisnya. Jika mereka bisa memasukinya, mungkin. Dia terkekeh. Lin Suan melotot padanya. Jangan main-main, ini wilayah ras iblis. Jangan khawatir, aku tahu. Naga merah menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia masih belum mau menyerah. Sang penyihir tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan menuntun burung gagak iblis menjauh dari istana iblis. Terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa tempat ini adalah inti dari ras iblis. Ras iblis kami diberi nama berdasarkan tempat ini. Selanjutnya, semua orang pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Kemudian, mereka mendarat di istana di bawah. Para ahli ras iblis mengundang para jenius ini. Semua orang masuk ke istana. Semua orang, silakan lewat sini. Penyihir itu menuntun mereka masuk, tetapi tak lama kemudian, seseorang keluar dan membisikkan beberapa patah kata. Penyihir itu tersenyum. Aku tahu. Dia berkata, silakan lewat sini. Dia mengubah arahnya dan berjalan ke sisi yang lain. Semua orang terkejut. Mungkinkah ada orang lain di depan? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada tamu di istana iblis? Ya ada. Lagi pula, dia baru saja tiba. Aku tidak tahu. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Tamu macam apa ini? Beraninya dia bersikap sombong. Orang-orang di kota Dewa Petir mendengus. Mereka tidak senang karena merasa diabaikan. Kebanggaan langit dari ras gagak emas mendengus dingin. Penyihir, bisakah kau memberi tahu kami? Suaranya sangat tajam, seolah tidak ada ruang untuk keraguan. Sang iblis wanita melirik ke arah anak ajaib dari suku gagak emas dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia juga tahu bahwa jenius dari ras gagak emas ini sangat menakutkan. Kekuatan dharmanya mencapai surga. Namanya Jin Potian. Penyihir itu berhenti dan menatap Jin Potian sambil tersenyum. Orang ini memiliki latar belakang yang hebat. Dia berasal dari Grid Desolate Mansion. Dia adalah Huang Zi sebelumnya dari Grid Desolate Mansion. Huang Si San. Apa? Itu dia. Semua orang terkejut. Wajah Jin Potian berubah. Huang Zi sebelumnya. Warga kota Dewa Petir terkejut. Mereka sudah lama mendengar tentangnya, tetapi mereka tidak menyangka dia akan datang. Pada saat ini, para pemuda yang bangga akan langit itu amat terkejut. Lin Suan terkejut. Siapakah Huang Si San ini? Apakah dia sangat kuat? Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan utama di alam astral kedua. Huang Xiao Feng berkata, tentu saja dia kuat. Penyihir itu menatap Lin Suan dan tersenyum. Lin Gong Zi, apakah kamu tidak kenal dengan Huang Si San? Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Huang Si San berasal dari Great Desolate Mansion. Dia adalah Huang Zi sebelumnya dari Great Desolate Mansion. Great Desolate Mansion juga merupakan anggota Saint City. Apakah kamu mengerti sekarang? Terima kasih atas informasinya. Lin Suan mengangguk. Dia terkejut. Huang Zi sebelumnya adalah murid utama dan tokoh terkemuka. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tampaknya bukan berasal dari generasi muda. 3818. Lin Gong Zi mungkin tidak tahu bahwa Huang Si San setenar Fu Hongye di masa lalu. Namanya mengguncang alam astral kedua dan basis kultifasinya, tak terduga. Lin Suan menghirup udara dingin saat mendengar ini. Dia sangat menyadari betapa hebatnya kakak laki-lakinya, Fu Hongye. Beberapa orang suci kecil terkejut. Mereka tidak menyangka Huang Si San setenar Fu Hongye. Tampaknya dia telah meremehkan Huang Si San. Ketika yang lainnya mendengar nama Fu Hongye, mereka menelan ludah karena terkejut. Huang Si San jelas merupakan sosok yang mereka kagumi. Untungnya, Huang Si San bukan dari generasi mereka, jadi mereka tidak perlu berhadapan langsung dengannya. Pada saat ini, seorang bangsawan langit dari klan bulan baru berbicara. Bisakah kau memperkenalkan kami pada Huang Si San? Ya, tidak mudah untuk bertemu dengan tokoh legendaris seperti itu. Kota Iblis dan kota Dewa Petir turut angkat bicara. Bahkan Jin Potian pun tergoda. Huang Si San yang legendaris dari generasi sebelumnya, seberapa kuatkah dia? Baiklah, saya akan mencobanya. Si San mengucapkan beberapa patah kata kepada Moke dan memimpin jalan. Rombongan itu berjalan ke arah timur. Setelah melewati beberapa bangunan, mereka akhirnya tiba di sebuah aula besar. Aula besar itu megah, dan tawa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Namun, tawa itu terhalang oleh layar dan formasi. Mereka sama sekali tidak dapat melihatnya. Mereka hanya dapat melihat samar-samar sosok tinggi yang duduk di sana dengan kaki disilangkan. Aura yang mengerikan sekali. Mereka bisa merasakan kidan darah yang meluap dari orang yang berdiri di luar. Seolah-olah mereka meleleh di dalam tungku. Semua orang, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencobanya. Si San berjalan masuk sementara yang lainnya menunggu dengan cemas. Banyak dari mereka yang bersemangat. Setelah menunggu beberapa saat, Si San keluar dengan ekspresi yang tidak wajar. Mereka tidak menyadarinya dan bertanya dengan bersemangat, bisakah kami masuk sekarang? Orang-orang dari Klan Bulan baru bertanya. Orang-orang dari Kota Iblis dan Kota Dewa Petir juga mengatakan hal yang sama. Ya, Si San, tolong pimpin jalannya. Si San menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Semuanya, Tuan Mudahuang berkata bahwa itu tidak nyaman baginya. Bagaimana kalau aku mengajak kalian mengunjungi tempat lain? Semua orang tercengang saat mendengarnya. Naga merah mendengus dingin. Wah, dia sangat sombong. Lin Suan juga mengerutkan kening. Huang Si San ini terlalu sombong, bukan? Beraninya dia menghindari pertemuan dengan begitu banyak orang jenius. Kalau dipikir-pikir, bagaimanapun juga, pihak lain adalah tokoh berpengaruh dari beberapa ratus tahun yang lalu. Melihat mereka sekarang, itu seperti seorang kakak laki-laki melihat adik laki-lakinya. Dia mungkin tidak tertarik. Para jenius di sekitarnya segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajah mereka menjadi jelek. Dia tidak ingin melihat mereka. Mereka begitu marah hingga gemetar. Siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius? Sekarang setelah mereka berkumpul bersama, mereka benar-benar menjadi sekelompok orang yang menakutkan. Mereka bahkan berani menantang sesepuh dari Little Sein Realm. Tetapi sekarang, pihak lainnya mengabaikan mereka sepenuhnya dan langsung menghilang. Betapa arogannya ini. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa pihak lain itu adalah Huang Si generasi sebelumnya, yang sama terkenalnya dengan Fu Hongye, jadi dia memang punya hak untuk bersikap sombong. Namun, perasaan dipandang rendah sungguh tidak mengenakan. Jenius teratas dari klan gagak emas, Jin Potian, melangkah maju dan berkata, Jin Wuzu, Jin Potian. Ketika dia mendengar bahwa pangeran sebelumnya ada di sini, dia secara khusus datang menemuinya. Suaranya bagaikan gemuruh guntur, menyebar ke kerumunan. Para jenius di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka ahli dari klan gagak emas begitu berani. Bahkan mereka yang berasal dari ras iblis pun terkejut. Penyihir dan mau kebergegas masuk. Mereka takut Huang Si San akan marah. Setelah beberapa saat, mereka berdua berjalan keluar. Kali ini, ada sosok yang berjalan keluar di belakang mereka berdua. Tubuh orang itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan auranya luar biasa kuat. Mungkinkah Huang Si San telah keluar? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kejeniusan ras gagak emas begitu disegani. Wajah Jin Potian juga dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan dari Golden Crow Rache. Yang lain tidak dapat mengundangnya keluar, tetapi dia bisa. Kata Moke, Tuan Muda Huang sedang ada urusan penting di dalam dan tidak bisa pergi. Jadi, dia menggambar avatar dan datang menemui semua orang. Mengapa mereka tidak menyambutnya? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Mereka harus menyambut avatar belaka. Semua orang tidak senang. Namun, tidak ada yang berani menolak. Itu karena aura inkarnasi sudah sangat mengerikan. Salam, Tuan Muda Huang. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain tidak berani ceroboh dan membungkuk kepadanya. Moke yang berada di samping mulai memperkenalkan Tuan Muda Huang. Inilah kejeniusan Lei Shen, kejeniusan ras bulan baru. Inilah kejeniusan ras gagak emas, Jin Potian. Mendengar itu, sosok di depannya berbalik dan menatap Jin Potian. Jin Potian langsung menegang dan menampakkan ekspresi terkejut. Sejujurnya, dia terlalu tercengang. Sebelumnya, menurut pendapatnya, inkarnasi bukanlah apa-apa. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang, dia merasa semua rahasianya telah diketahui oleh pihak lain. Avatar ini bukanlah sesuatu yang dapat ia tolak. Karena itu, dia menyingkirkan kesombongannya. Ini adalah Lin Gongzi, Lin Woody. Moke mulai memperkenalkan Lin Xuan dan yang lainnya. Huang Shisan mengerutkan kening setelah mendengar itu. Lin Woody, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya kau menyebut dirimu tak terkalahkan. Matanya penuh dengan penghinaan. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang-orang dari kota tanpa tanding juga tampak tidak senang. Apakah orang ini memandang rendah mereka? Melihat itu, orang-orang di sekitarnya sangat gembira. Ini hebat. Beberapa dari mereka siap untuk menciptakan konflik kecil seperti Lei Shen. Akan lebih baik jika Huang Shisan dan Lin Woody bertarung. Dengan cara ini, akan lebih baik. Seorang jenius dari kota Dewa Petir mencibir. Tuan Mudah Huang tidak tahu bahwa Lin Woody sangat sombong. Iya, konon katanya dia tidak peduli dengan para jenius di kota suci. Seseorang dari klan bulan baru mencibir. Tuan Mudah Huang mungkin tidak tahu bahwa Lin Woody adalah murid utama kota Ushuang. Kota Ushuang. Mendengar itu, mata Huang Shisan bersinar dengan cahaya dingin, menyelimuti Lin Xuan. Tiba-tiba, Lin Xuan merasakan tekanan yang sangat besar. Jantung si Bufan dan yang lainnya dari Water Sky City berdebar kencang. Anda dari kota Ushuang. Katanya dengan dingin. Benar sekali. Wajah Lin Xuan menjadi gelap dan dia mengangguk. Pihak lain terlalu agresif. Nak, kau terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kau berhak bersikap sombong hanya karena kau murid utama. Mulai sekarang, kau tidak boleh lagi menyebut dirimu tak terkalahkan. Kalau kau berani memanggilku seperti itu lagi, aku akan mematahkan kakimu saat bertemu lagi. Wajah semua orang berubah saat mendengar itu. Orang-orang di kota Ushuang menyipitkan mata. Wajah Lin Xuan menjadi gelap dan dia mencibir. Namaku tidak ada hubungannya denganmu. Orang ini berani membantah Huang Shishan. Apakah dia ingin mati? Semua orang terkejut. Bahkan Jin Potian pun tercengang. Sejujurnya, saat berhadapan dengan Huang Shishan, dia tidak berani melawan. Dia tidak menyangka Huang Shishan berani melawan. 3819 Orang-orang dari klan bulan baru mencibir. Hebat, bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Akan lebih baik jika dia membuat Huang 13 marah. Kalau begitu, dia akan dibunuh tanpa ampun. Namun di saat yang sama, mereka juga terkejut. Lin Xuan terlalu kuat, bahkan saat ia berhadapan dengan Huang 13. Jika mereka tidak menyingkirkannya hari ini, mereka akan ditindas selama sisa hidup mereka. Sejujurnya, mereka menargetkan Lin Xuan dan ingin membunuh Lin Xuan karena mereka takut pada Lin Xuan. Mendengar perkataan Lin Xuan, Huang 13 mencibir. Beraninya kau memprovokasiku. Lihatlah mereka, siapa yang berani melawanku. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu dari kota Ushuang. Nak, biar aku beritahu kau alasannya. Bahkan aku tidak berani menggunakan kata, tak terkalahkan. Kau pikir kau siapa? Itulah mentalitas Huang 13. Dia sombong dan berwibawa, dan selain beberapa orang, dia tidak memandang orang lain. Bahkan orang seperti dia tidak berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Bagaimana mungkin seekor semut bisa menggunakannya? Itulah sebabnya dia tidak puas. Lucu sekali. Ada banyak hal yang tidak berani Anda gunakan, tetapi mengapa orang lain tidak bisa menggunakannya? Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Lin Xuan tidak mundur. Jiwa seni bela dirinya sangat kuat. Tujuannya adalah menjadi kaisar agung. Ia ingin melampaui semua zaman kuno dan berdiri di atas segalanya. Bagaimana dia bisa berubah pikiran hanya karena beberapa kata dari Huang 13. Jika memang begitu, apa gunanya mengikuti jejak kaisar agung? Lebih baik dia pulang dan berjualan ubi jalar. Nak, tahukah kau siapa yang kau hadapi? Wajah Huang tertin menjadi gelap, dan niat membunuh yang mengejutkan muncul. Pada saat itu, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Bahkan orang-orang dari Istana Iblis pun mengubah raut wajah mereka. Wanita itu menatap Lin Xuan, memberitahunya untuk tidak bertindak gegabuh. Ekspresi Lin Xuan dingin. Dia tidak bisa mundur di bawah tatapan yang begitu kuat. Nak, kamu sombong, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bahkan kakak seniormu, Fu Hongye, tidak berani berbicara seperti itu padaku. Bagaimana denganmu? Huang tertin melangkah maju. Anda punya dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujud, akui kesalahanmu, dan tarik kembali kata-katamu. Dan mulai sekarang, mereka tidak diperbolehkan menggunakan kata, tak terkalahkan. Kedua, kau boleh bertahan. Namun, aku akan membunuhmu secara pribadi. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di Desolate Spring. Pilihlah sendiri. Begitu dia mengatakan ini, wajah orang-orang dari kota Pirless berubah. Wajah Iblis Utara dan Naga Merah menjadi gelap. Ini terlalu arogan. Mereka tidak memprovokasi pihak lain, dan mereka bahkan tidak saling kenal. Hanya karena Lin Xuan memberi mereka gelar, pihak lain ingin membunuh mereka. Raja ini sangat marah. Naga Merah menggertakkan giginya, sementara ekspresi Lin Xuan berubah semakin dingin. Sejujurnya, dia tidak mengerti mengapa pihak lain menjadi sasarannya. Meskipun agak sombong baginya untuk menggunakan gelar tak terkalahkan, memangnya kenapa? Ini urusannya sendiri. Mengapa pihak lain menargetkannya seperti ini? Mungkin ada alasan lain selain kata, tak terkalahkan. Mungkinkah karena identitasnya? Saat memikirkan hal ini, dia segera mengirimkan transmisi suara. Siapa yang tahu tentang masa lalu Desolate 13? Si Sui Tian Chen berpikir sejenak dan berkata, aku pernah mendengarnya. 500 tahun yang lalu, ada beberapa orang yang sangat luar biasa. Kakak senior Fuhong Ye adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah Desolate 13. Saat itu mereka berdua sedang berada di puncak kekuasaan, bahkan sempat berkali-kali bertarung. Desolate 13 tampaknya tidak memiliki keunggulan melawan kakak senior Fuhong Yu. Dipahami, Lin Xuan menyipitkan matanya. Desolate 13 telah dikalahkan oleh Fuhong Ye, dan dia membenci seluruh kota Pirless. Sekarang mereka adalah pendatang baru di kota Pirless, mereka secara alami akan ditekan oleh pihak lain. Lin Xuan mencibir setelah dia memahami ini. Dua pilihan, sungguh pernyataan yang berani. Great Desolate Mansion tak dapat kendalikan Pirless City. Biar ku beritahu sekarang, pilihanku. Saya memilih pilihan ketiga. Aku tidak akan mengubah gelar Invincible Lin, aku juga tidak akan meminta maaf padamu, dan aku juga tidak akan mati di tanganmu. Suara Lin Xuan bergema melalui sembilan langit, dan semua orang tergerak. Banyak orang terkejut. Lin yang tak terkalahkan terlalu kuat, dan Marsial Will-nya terlalu kuat. Masa depannya tidak dapat diukur. Selain itu, mereka terkesan dengan keberaniannya. Beberapa dari mereka mencibir. Haha, beraninya kau memprovokasi Desolate 13. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Kau tidak punya pilihan ketiga. Karena kau tidak mau bersujud dan meminta maaf. Aku harus melakukannya sendiri. Aura mengerikan muncul di tangan Desolate 13. Beranikah kamu menyerangku? Bukankah kamu satu generasi dengan kakak senior Fuhong Yu? Apakah kamu akan menyerang generasi muda? Kamu sungguh sesuatu. Apakah kamu kalah dari kakak senior Fuhong Yu saat itu? Itulah sebabnya Anda ingin menyasar kota tak tertandingi kami secara khusus. Diam, kau sedang mencari kematian. Desolate 13 benar-benar marah. Siapa yang memberitahumu bahwa aku kalah dari Fuhong Ye? Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Lin Suan tidak takut, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Aku benar. Jika kamu benar-benar mampu, pergilah dan lawan kakak senior Fuhong. Mari kita lihat apakah kamu cocok untuknya. Sekarang kamu menindas generasi muda. Kemampuan macam apa yang kamu miliki? Aku memandang rendah dirimu. Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Dasar bocah yang berlidah tajam. Aku tidak menyangka orang sepertimu akan muncul di kota tanpa tanding setelah beberapa ratus tahun. Kamu terlalu sombong. Hari ini, saya harus memberi anda pelajaran. Bagaimana seharusnya anda menghadapi para ahli di generasi anda. Aku tidak akan menindasmu. Inkarnasiku ada di surga kelima. Jika kau bisa mengalahkan inkarnasiku, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak bisa, maka anda harus bersiap untuk mati. Desolate Tertin benar-benar marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tampak seperti hendak menyerang. Tuan Muda Huang, ini bukan ide yang bagus. Wanita iblis itu berjalan keluar sambil mengerutkan kening. Kali ini, dia membawa para jenius ini ke sini untuk masalah yang sangat penting. Masalah ini terkait dengan istana iblis mereka, terutama Lin Suan, yang sangat mereka hormati. Jika Lin Suan terbunuh atau dipukuli sampai tidak ada tulangnya yang tersisa, maka rencana mereka akan hancur. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan istana iblis. Aku hanya memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Suara Desolate Tertin terdengar dingin. Meskipun dia berada di istana iblis, dia tetap tidak memberikan muka apapun kepada wanita iblis. Bocah nakal, apakah kamu siap untuk mati? Suara Desolate Tertin terdengar dingin saat dia melihat ke depan lagi. Wajah Lin Suan dingin, di sisi lain, naga merah sangat marah. Sialan, kakek naga akan memberimu pelajaran. Dia ingin segera keluar, tetapi dihentikan oleh iblis utara. Jangan gegabuh. Wanita iblis mengerutkan kening. Tuan mudahuang, ini istana iblis. Berikan kami sedikit kelonggaran di masa mendatang. Berikan sedikit kelonggaran. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku berusaha sekuat tenaga hari ini? Desolate Tertin berbalik dan menatap Demon Lady. Tubuh wanita iblis menegang seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Orang-orang dari istana iblis juga terkejut. Mereka bergegas maju untuk membujuk wanita iblis. Dia adalah orang yang kejam dan berkuasa. Meskipun dia hanyalah inkarnasi, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bagaimanapun, tubuh aslinya masih ada di sini. Wanita iblis mungkin tidak dapat menghentikan orang seperti itu. 3820 Huff, penyihir itu juga marah sampai-sampai wajah kecilnya menjadi sedingin es. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu di wilayah mereka sendiri? Dia berteriak, Lin Gongzi, ayo pergi. Sambil berbicara, dia ingin pergi bersama Lin Xuan. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Entah Anda bersujud dan meminta maaf, mengganti gelar Anda, atau Anda mati. Tidak ada pilihan lain. Baren Mountain maju selangkah dan menghalangi jalan. Pada saat yang sama, auranya yang mengerikan menyegel seluruh area. Para jenius di sekitarnya gemetar ketakutan dan segera mundur. Ini adalah orang yang gila luar biasa. Lin Xuan berbalik dan menatap Huang San. Kamu benar-benar ingin melawanku. Anda ingin menggunakan inkarnasi Anda. Benar sekali. Berani. Lin Xuan tertawa. Kenapa aku tidak? Namun, aku takut aku akan membunuh inkarnasimu dan kau akan keluar dengan tubuh aslimu. Bagaimana dengan ini? Kau bisa keluar dengan tubuh aslimu dan menekan basis kultifasimu. Kita akan berada di level yang sama. Aku akan membunuhmu seperti anjing. Perkataan Lin Xuan sungguh mengejutkan. Ribuan petir jatuh dari langit. Tubuh asliku. Kalian tidak layak. Kecuali kakak senior kalian Fuhong Ye ada di sini. Tidak seorang pun dari kalian akan bertarung dengan tubuh asliku. Aku sudah memberimu muka dengan menggunakan inkarnasiku untuk bertarung denganmu. Pada titik ini, klon itu menyerang. Tidak memberi Lin Xuan pilihan sama sekali. Sebuah telapak tangan teracung. Menghancurkan langit dan bumi. Tidak bagus. Di samping Lin Xuan, wajah Sibu Fan dan yang lainnya berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat yang mencoba menghancurkan mereka. Mundurlah. Aku akan melawannya. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk mundur. Pada saat yang sama dia berteriak dan meninju. Ledakan. Telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan lawannya, menyebabkan langit dan bumi hancur. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Para jenius di sekitarnya semuanya terdorong mundur oleh kekuatan itu. Sang penyihir menjerit. Dia gila. Dia benar-benar gila. Dia tidak puas dengan kekuatan Huang San, tetapi dia tidak menyangka Lin Xuan akan menerima tantangannya. Menurutnya, tidak ada satupun jenius muda yang berani melawan seseorang seperti Huang San. Sekalipun itu hanya inkarnasi, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia terus menyerang. Apakah pihak lain benar-benar dapat menahannya? Dia ingin bergerak, tetapi pada saat itu, suara tua terdengar di telinganya. Jangan hentikan mereka, biarkan mereka bertarung. Kebetulan saja kami ingin melihat seberapa berbakat anak ini. Mendengar ini, tubuh penyihir itu bergetar. Dia mengirimkan suaranya dan berkata, Ya, pelindung, aku mengerti. Dia tahu bahwa empat pelindung agung istana iblis sudah mulai menyaksikan pertempuran dari sekeliling. Jika kalian berdua ingin bertarung, silakan. Istana iblisku akan menyediakan tempatnya. Pada titik ini, dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi. Ki iblis yang tak terbatas di sekelilingnya berubah menjadi rune aneh yang menyelimuti seluruh area. Mereka telah mengaktifkan formasi pertahanan tertinggi. Yang lainnya juga mundur ke kejauhan, dengan gugup menyaksikan pertempuran. Ledakan. Lin Xuan melancarkan gerakannya. Seluruh tubuhnya seperti kunpeng. Kecepatannya sangat cepat saat ia menyerang ke depan. Berani mengambil inisiatif untuk menyerangku? Keberanianmu patut dipuji. Tetapi hari ini kau pasti akan mati. Huang Si San mencibir. Meskipun itu hanya klon, dia sangat percaya diri. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke depan. Suara gemuruh terdengar, dan kekosongan hancur oleh serangannya. Ledakan. Lin Xuan melancarkan puluhan tinju yang bersinar terang di langit. Tinju-tinju itu bagaikan puluhan matahari saat bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Langit dan bumi hancur. Kedua kekuatan itu datang dari segala arah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan benar-benar akan bertindak. Selain itu, dari kelihatannya, Lin Xuan mampu melawan Huang Si San. Meskipun itu hanya tiruan, itu terlalu luar biasa. Huang Si San sudah terkenal 500 tahun yang lalu. Belum lagi sekarang. Anak ini sangat kuat. Wajah Jin Potian berubah serius. Orang-orang dari Lei Shen Cheng dan Tosan Demon City menyipitkan mata mereka. Orang-orang dari Istana Iblis juga tercengang. Bahkan para ahli dari Istana Iblis yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan pun terkejut. Empat pelindung agung tertarik. Anak ini luar biasa. Kalau dia memenuhi syarat terakhir, maka orang ini harus kita tangkap. Meski hanya tukar pukulan sederhana, semua orang tahu bahwa bakat Lin Xuan dan fisiknya terlalu kuat. Lin Xuan menangkis telapak tangan lawan dan mencibir. Apakah ini kekuatanmu? Kamu bilang ingin membunuhku, tapi hanya itu yang bisa kamu lakukan. Siapa Huang Si San? Itu cuma gelar kosong. Kamu tidak pantas berada di level yang sama dengan kakak seniorku Hong Ye. Kurang pengetahuan. Huang Si San mendengus. Matanya bersinar terang. Dia menyerang ke depan. Telapak tangannya seperti bola api yang menari-nari. Bola api itu begitu terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya telapak tangan itu. Membunuh. Lin Xuan tidak menghindar. Dia mengayunkan tinju dewa sembilan matahari dan melawan balik. Tinju emasnya meledak. Pada saat yang sama, tato kilin hitam di tubuhnya melonjak. Itu adalah kilin berbentuk manusia. Telapak tangan Huang Si San didorong ke belakang. Naga merah berseru. Sial, apakah dia benar-benar hanya tiruan? Bagaimana bisa sekuat itu? Para iblis utara juga terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya fisik Lin Xuan. Namun sekarang, ada seseorang yang bisa melawan fisik Lin Xuan. Dan itu hanya tiruan. Itu tidak dapat dipercaya. Orang harus mengakui bahwa Huang Si San terlalu kuat. Lin Xuan juga menyadarinya. Namun, dia tidak takut. Huang Si San adalah generasi yang lebih tua darinya. Wajar saja jika dia kuat. Namun, dia yakin bisa menghancurkan klon Huang Si San. Berdengung. Lin Xuan memanggil lima hukum unsur dan membentuk pedang. Dia menebas ke bawah. Telapak tangannya diiris terbuka. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Semua orang terkejut. Mereka telah melihat betapa mengerikannya itu, tetapi tetap tidak dapat menghalangi pedang itu. Ki pedang Lin Xuan bahkan lebih mengerikan dari fisiknya. Huang Si San juga tercengang. Matanya bersinar terang. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Pedang itu seperti sungai stiks. Pedang itu menggelinding di langit dan dapat membunuh para dewa dan Buddha. Para jenius di sekitarnya gemetar. Pedang itu tampaknya mampu membelah mereka menjadi dua. Pedang dan bilah pedang beradu. Dalam sekejap mata, 30 gerakan telah berlalu. Kekosongan hancur, dan tanah pun amblas. Itu seperti akhir dunia. Lin Xuan menyilangkan lengannya dan membanting ke bawah. Sebuah pagoda abadi muncul di tengah aura iblis yang tak berujung dan terbanting jatuh. Dalam sekejap, itu menghancurkan desolate bled. Tidak hanya itu, bahkan klon Huang Si San pun terlempar. Apa itu? Terlalu menakutkan. Pupil mata sebagian orang mengecil. Bahkan orang-orang dari generasi tua istana iblis berseru kaget. Aura yang dipancarkan pagoda itu sungguh luar biasa. Mengapa rasanya seperti pagoda abadi tersembunyi? Mulut sebagian orang terasa kering. Mereka telah membaca tentang pagoda abadi tersembunyi di buku-buku kuno. Pagoda yang disulap Lin Xuan saat ini terlalu mirip. Mungkinkah dia pernah melihat pagoda abadi tersembunyi sebelumnya? Orang-orang ini tercengang. Terima kasih telah menonton!